Bantah Uni Eropa, Rusia dukung Indonesia punya hak melarang ekspor nikel, tanggal 19 Desember tahun 2019. Smelter nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara Liputan 6.com, Jakarta, Federasi Rusia menyampaikan dukungan bahwa Republik Indonesia memiliki hak untuk melarang ekspor biji nikel ore. Pandangan Rusia berbeda dari Uni Eropa yang menyeret Indonesia ke meja hijau World Trade Organization, WTO, akibat kebijakan ini. Pihak Rusia berkata sulit berkomentar karena ini merupakan masalah bilateral, namun Rusia siap mendukung kedaulatan Indonesia untuk melarang ekspor tersebut karena bisa menguntungkan ekonomi domestik. Sebagai mana yang kami pahami, pemerintah Indonesia memiliki hak penuh untuk menegakkan kebijakan ekspor biji nikel untuk menunjang investasi dan menciptakan industri smelter untuk biji nikel, dan ini tentunya akan menguntungkan Indonesia, ujar Oleg Kopilov, Deputi Chief of Mission Kedutaan Besar Rusia pada Senin, tanggal 18 Desember tahun 2019 di Jakarta. Meski demikian, Oleg yakin kedua belah pihak pasti ingin menyelesaikan sengketa ini demi menjaga relasi dagang. Tahun lalu, volume dagang Indonesia dan Uni Eropa tercatat sebesar 26,3 miliar euro. Rusia bukanlah bagian dari Uni Eropa, namun kedua pihak pernah berhadapan di WTO. Rusia protes karena kebijakan Uni Eropa dianggap diskriminatif pada monopoli perusahaan gas-gas prom asal Rusia. Selain masalah biji nikel, Indonesia juga akan berhadapan dengan WTO terkait minyak sawit. Indonesia mengeluhkan kebijakan ramah lingkungan Uni Eropa tidak menguntungkan industri sawit Indonesia. Salah satu yang protes keras soal kebijakan itu adalah menko kemaritiman dan investasi. Luhut Panjaitan, Rusia pun berjanji tidak akan melakukan kebijakan Uni Eropa. Volume dagang antara Rusia dan Indonesia tahun ini tercatat sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Minyak sawit Indonesia memiliki beberapa masalah di Uni Eropa, dan Uni Eropa berencana mengurangi impor dari minyak sawit Indonesia, tetapi kami tidak memiliki rencana demikian, ujar oleh Pemerintah Indonesia melalui perutusan tetap Republik Indonesia PTRI di Genewa, Swiss resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa UE di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive 2, Red 2, dan delegatif regulasi UE kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia. Indonesia resmi mengirimkan request for consultation pada tanggal 9 Desember tahun 2019 kepada UE sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan. Keputusan ini dilakukan setelah melakukan pertemuan di dalam negeri dengan asosiasi, pelaku usaha produk kelapa sawit dan setelah melalui kajian ilmiah, serta konsultasi ke semua pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan turunannya, ungkap Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam keterangannya, minggu kemarin. Menurut Mendak, gugatan ini dilakukan sebagai keseriusan pemerintah Indonesia dalam melawan diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa melalui kebijakan Red 2 dan delegatif regulasi. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Diskriminasi dimaksud berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa. Dengan gugatan ini, Indonesia berharap Uni Eropa dapat segera mengubah kebijakan Red 2 dan delegatif regulasi serta menghilangkan status high-risk ILUC pada minyak kelapa sawit, pungkas Mendak Agus. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana menjelaskan, melalui kebijakan Red 2, Uni Eropa mewajibkan mulai tahun 2020 hingga tahun 2030 penggunaan bahan bakar di Uni Eropa berasal dari energi yang dapat diperbarui. Selanjutnya, delegatif regulasi yang merupakan aturan pelaksana Red 2 mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki Indirek Len Useceng ILUC berisiko tinggi. Akibatnya, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan Uni Eropa, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia. Pemerintah Indonesia keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Selain akan berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa, juga akan memberikan citra yang buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global, ujar Wisnu. Sumber, liputan 6.com